Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat semuanya Sehat semuanya Untuk hari ini kita akan melanjutkan Makal teknik informatika Atau informatika Sebelum mempelajaran mari kita awali Untuk berdoa Aduhlah dengan teman-teman Sebelum mulai pelajaran Mari kita akan berdoa Dan berdoa Dimulai Wah selesai Baik Baik sebelum kita ke pelajaran Untuk Mengawali pagi hari ini Kita saksikan bersama Untuk motivasi pada siang hari ini Jangan malas untuk belajar Karena ilmu adalah Lata yang bisa kita bawa kemana pun Tanpa menyebabkan kita Untuk motivasi kali ini Sangat bermakna ya Karena ilmu itu Sangat berguna Untuk ke depan Dan juga untuk Cita-cita kisah Untuk di Perkulian Atau di Masyarakat Refleksi Kita memulas materi yang Minggu kemarin Mengenai Pencarian Apa itu pencarian Metode apa saja yang digulangkan Untuk pencarian Masih ingat semuanya Untuk pencarian Minggu kemarin Semua pembelajaran Silahkan dibaca Krishna Yang nomor satu Ketika menghadapi Suatu permasalahan Yang harus diselesaikan Tentunya harus Menentukan strategi Kira-kira Strategi itu apa Menurut kalian Strategi itu apa Kira-kira Mengapa Dalam menemukan solusi Kalian perlu Menemukan strategi Perencanaan Ataupun Rancangan Untuk setiap Masalah Pasti kita Menurutkan strategi Untuk pemecahan Dan solusinya Next Untuk sesuai Bagi masing-masing Sebelum Belajaran Kalian Saya Minta Untuk mengerjakan Pintes Yang Baru-baru Paling Atas Silahkan Disiclaim Ini saya Ini saya ingin Kelecaui Sejauh mana Sampai Ini dibuka Ya itu dibuka Habis saja Yang tadi Yang habis dulu Sudah untuk Pintes Sudah habis Waktunya Kita melanjutkan Lagi Yang Meserta didik Membaca Materi Bahan Ajar Saya Kirip Ke WA Dari Paling Tadi Silahkan Sampai Pelajari Dan Analisa Pelajari Atau Dibaca Ini Prosesnya Siswa Belajar Bahan Ajar Di Katu Ya Disini Tapi Angkanya Tiba Urut Ada Yang Terbesar Angka Kecil Di Urutan Pertahanan Ini Ada Urutan Yang Terbesar Urutan Kartu Yang Kedua Adalah Dua Urutan Kartu Yang Ketiga Ada Angka 15 Urutan Kartu Yang Keempat Ada Angka 3 Urutan Kartu Yang 5 Ada Angka 5 Jadi Untuk Cara Menfleksinya Yaitu Yang Pertama Angka Yang Besar Ini Digesir Ke Belakang Sehingga Angka Yang Terkecil Maju Ke Lebar Setelah Itu Setelah Angka Terbesar Di Disini Kita Bandingkan Angkanya Besar Mana Begini Kalau Angkanya Terbesar Disini Maka Kita Biarkan Lalu Ini Bisa Kita Deser Kedepan Sini Jadi Urut Bagi Angka 2 3 Disini Angka 10 Dan Angka 15 Nah Untuk Angka 5 Bisa Bisa Dizer Diburunkan Yang Ketiga Jadi Angkanya Nanti Urut Disini Di posisi 2 Disini Posisi Angka 3 Disini Posisi Angka 5 Disini Posisi Angka 10 Dan Yang Terakhir Posisi Angka 15 Jadi Menurut Dari Kelompok Kami Seleksi Mesur Tintu Balak Menyeleksi Suatu Barang Atau Penangkaku Dari Urut